Alur cerita kisah Mahabharata kali ini berkisah ketika para Pandawa menantang Kurawa di kerajaan Hastinapura. Setelah menjalani hukuman pengasingan selama 13 tahun kini Pandawa datang meminta kembali hak mereka yang telah diambil Duryudana itu. Namun keserakahan Duryudana tetap tidak mau mengembalikan kerajaan para Pandawa. Dan kelima Pandawa itu pun bersumpah akan menghabisi 100 Kurawa dan Raja Angga karena di kerajaan Hastinapura. Lalu para Pandawa pun segera bersiap mengirimkan surat tantangan perang untuk para Kurawa. Pandawa hanya akan menyerang dengan kekuatan kelima bersaudara tanpa bantuan dari pasukan kerajaan Matsya. Setelah Drupadi menentukan tanggal peperangan, Yudhistira bersiap dengan senjata tombaknya melemparkan surat tantangan itu. Tanggal yang kau tuliskan di surat ini akan jadi hari di mana perang besar itu dimulai. Perang besar itu telah dimulai saat itu juga. Pada saat rencana dari permainan itu telah dirancang oleh Raja Gandara. Raja Angga karena yang melihat surat itu lalu menyampaikan tantangan Pandawa di sidang istana Hastinapura. Duryudana yang mendengar hal itu menjadi sangat marah dan ingin segera bertempur dengan para Pandawa. Namun Raja Drestarastra mencegahnya karena Sang Raja menjadi sangat ketakutan jika Basu Dewa Krishna berada di pihak Pandawa. Kita sekarang punya 10 pasukan aksaw ini bersama kita. Tapi mereka punya Basu Dewa Krishna, Duryudana. Bahkan tanpa bantuan pasukannya sendiri, dia bisa mengalahkan jaras anda. Seri Krishna adalah keajaiban itu sendiri yang mulia. Tantangan Pandawa itu semakin membuat Duryudana tidak terima. Raja Angga karnapun telah siap jika harus berperang dengan Pandawa. Lalu mereka mendesak Raja Drestarastra agar segera memberikan perintah untuk menyerang. Namun Sang Raja kali ini justru menjadi khawatir dengan keselamatan nyawa seratus putranya karena Krishna yang mendukung Kubu Pandawa. Perang? Atau melindungi mereka? Kita sudah siap untuk berperang. Hentikan anakku Duryudana. Raja Drestarastra yang ketakutan akan hadirnya Basu Dewa Krishna di Kubu Pandawa akhirnya bertanya pada seorang resi. Dan ramalan resi itu mengatakan akan ada kehancuran yang dahsyat pada dinasti Hastinapura. Perdana Menteri Widura pun menyarankan agar Sang Raja memerintahkan putranya Duryudana untuk mengembalikan kerajaan Pandawa. Namun hal itu ditolaknya karena hasutan Paman Sangkuni yang ingin perang terjadi. Dan Bisma yang telah bersumpah akan selalu menjaga keutuhan Hastinapura akhirnya harus bertanggung jawab menghadapi kelima Pandawa yang akan menantang perang. Besok saat fajar, 101 kepala akan terpenggal dan dipersembahkan kepada Kalabai Rawa. Berani sekali para Pandawa itu menantangku untuk maju dalam pertempuran. Bisma semakin murka dengan Raja Drestarastra yang tidak bisa mengambil keputusan. Sementara hasutan Duryudana dan Paman Sangkuni semakin kencang. Lalu Bisma pun mengambil keputusan untuk menghadapi kelima Pandawa itu sendirian di depan gerbang istana Hastinapura. Jika Hastinapura sampai diserang oleh siapapun, aku pasti hadir untuk mempertahankannya. Aku akan menggunakan senjataku. Tapi aku menggunakan senjata ini untuk Kurawa dan bukan untuk Hastinapura, kakek. Ini sangat disayangkan bagiku. Karena kebenaran berfungsi sebagai perisai bagi perbuatan yang salah. Ibarat sebuah batuk kelapa yang tidak bisa melenturkan kekakuannya. Bahkan meski air di dalam kelapa sudah mengering. Aku tidak berdaya. Aku akan tetap harus melaksanakan tanggung jawab. Dan akhirnya di hari itu Bisma dapat mencegah peperangan terjadi. Lalu para Pandawa pun terpaksa harus kembali pulang dengan kekecewaannya. Namun para Kurawa yang menunggu di benteng kerajaan Hastinapura justru mengatakan bahwa Bisma telah memberikan perlindungan kepada para Pandawa yang akan menyerang Hastinapura. Duryudana pun mempertanyakan kemampuan Bisma sebagai panglima perang Hastinapura. Kakek membiarkan para Pandawa itu pergi. Kenapa orang-orang yang sudah berniat menyerang Hastinapura tidak kakek habisi? Tanggung jawabku hanyalah untuk melindungi Hastinapura. Aku tidak akan melawan mereka yang tidak menyerangku secara langsung. Dan untuk berperang melindungiku, itu tanggung jawabmu, kakek. Dan selama aku masih hidup, maka kau akan tetap aman dalam perlindunganku, Pager. Tapi nanti ketika aku mati, dalam suatu medan perang, maka kau harus menerima sendiri hukumanmu nanti. Bila saatnya, kalian semua harus bisa melindungi diri sendiri. Tidak lama lagi para Pandawa akan menyerang dengan kekuatan mereka. Lalu Paman Sangkuni dan Duryudana merencanakan untuk mencari dukungan kekuatan pasukan Kekerajaan Dwaraka. Sangkuni mencoba meminta dukungan Balarama yang juga pernah menjadi guru dari Duryudana. Dan Kubu Kurawa pun akhirnya mendapatkan dukungan pasukan Narayani Krishna untuk persiapan perang Baratayuda melawan Pandawa. Kami kumpulan orang-orang jahat, tapi apa yang membuatmu menilai mereka baik? Kau telah melanggar sumpahmu, meninggalkan cinta, dan juga mengkhianati kepercayaan. Kau telah menjadi penyebab dari kematian lagi jutaan orang. Kehidupanmu sudah sangat ternoda, dan kau mengubah kematian. Menjadi penderitaan bisbah yang aku. Jangan surutkan tekad kalian hanya karena kakek. Kenapa itu harus dijadikan alasan? Ketika aku dengan sangat kejam dilucuti di ruang dahdu pada saat itu, dia tidak meminta untuk perang tuanku. Dia meminta kebebasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!